Pantas Syahrini makin tajir melintir meski jarang muncul di layar kaca. Lantas, apa pekerjaan Syahrini usai diboyong Reino Barak ke Singapura? Seperti diketahui, karir inces semakin melejit, usai dirinya berkolaborasi dengan Anang Hermansyah pada tahun 2010 silam. Sempat tersiar untuk mengundang Syahrini tampil di suatu acara memerlukan bayaran hingga 1 miliar rupiah. Sayangnya usai dinikahi seorang konglemerat, inces perlahan meninggalkan karirnya di dunia hiburan. Kakak kandung Aisyah Rani itu bahkan sudah berhijrah ke Singapura kurang lebih 2 tahun belakangan. Meski sudah jarang berada di Indonesia, dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Jumat 31 Maret 2023, inces masih aktif bekerja. Kini pelantun lagu sesuatu itu bekerja sebagai brand ambasador dan mempromosikan produk skincare yang menggandeng dirinya. Jelang Ramadan 2023, artis yang akrab di Sapa Inces tersebut meluncurkan produk Mukena baru edisi Hari Raya. Selain Mukena, istri pengusaha Reino Barak tersebut juga mengeluarkan produk tas yang bisa ditulisi nama pemilik. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.